Namanya juga bagi-bagi kue kekuasaan, kadang bisa dianggap tak adil dengan berbagai alasan. Barangkali itu yang terjadi saat kabinet Indonesia maju terbentuk. Ada yang merasa dilupakan atau bahkan tak dihargai perannya. Organisasi relawan pendukung Jokowi, Projo, sempat akan membubarkan diri. Tapi batal setelah ketuanya Budi Aris Setiadi terpilih jadi wakil menteri. Projo yang awalnya kecewa karena Prabowo masuk kabinet justru mulai menyatakan sayang pada Prabowo. Ya kita mau pahami tapi ditugaskan lagi gimana? Bahwa kita juga paham bahwa emosi ini belum terlalu stabil di bawah ya. Kalau di elit mungkin udah oke-oke aja. Tapi teman-teman yang bertempur di akar rumput hampir 6 tahun ini kan juga perlu memanage hatinya. Ini soal perasaan dan manajemen hati aja. Ya sudah sosial lah. Udah mulai ada cinta-cinta sedikit lah. Beda lagi dengan Nahdlatul Ulama. Organisasi resmi para Nahdiyin yang biasanya mendapat porsi menteri dalam kabinet. Kali ini gigi cari. Posisi menteri agama yang biasa dipegang orang NU justru diberikan pada Purnawirantai NU, Fahrul Raji. Nah, entah karena kecewa atau lupa, NU Jawa Timur sengaja tidak mengundang menteri agama Fahrul Raji dalam acara puncak peringatan hari santri di Surabaya pada 27 Oktober. Kabinet sudah terbentuk. Wakil menteri juga sudah dipilih. Tapi masih ada Dewan Pertimbangan Presiden nih. One Team Press. Jabatan mentereng dengan fasilitas tingkat menteri. Gimana? Kalau seperti kemarin, jatahnya untuk sembilan orang. Yang kemarin mendukung Jokowi, ada yang karena sebuah jabatan kan?